Saat ini saya sedang lusukan untuk mengunjungi Sustar Kelara. Sustar Kelara ini berasal dari Sumatera Utara, sudah cukup lama mengabdi di sini. Lembaga ini di bawah gereja bernama Atention ala Mujeres. Kalau di Indonesia kan kira-kira terjemah. Terjemahannya peduli terhadap para wanita atau para perempuan. Jadi ini lembaga sosial yang memberikan perhatian para perempuan. Baik perempuan asli Spanyol maupun yang imigran. Yang imigran umumnya berasal dari Amerika Latin, tetapi juga ada dari Maluku. Mereka menghadapi persoalan-persoalan di sini, apakah karena terlantar, apakah karena korban trafficking, atau masalah-masalah yang lainnya. Nah, mereka tidak permanen di sini. Mereka hanya sebagai tempat transit. Nah, umumnya mereka dilatih, diberikan keterampilan di sini. Atau kalau mereka yang mengalami persoalan-persoalan mental, itu akan dibantu, diberikan rapis, sehingga kemudian nantinya bisa survive dan mandiri. Lembaga ini di bawah Yayasan Karitas, tentu yang berafiliasi kepada spirit keagamaan Katolik. Nah, menurut data yang ada di KBRI, ada sekitar 20 orang Indonesia, yang sebagian itu suster, yang sebagian romo. Nah, sebagian sedang mengikuti pendidikan keagamaan di sini, tetapi sebagian juga seperti suster Clara ini memberikan pengabdian untuk membantu masyarakat. Harapan kami agar orang-orang Indonesia di sini bisa memberikan partisipasi, konstribusi, membantu kesulitan masyarakat di sini. Nah, sebetulnya sebagian besar datangnya dari Timur, NTT, Flores. Nah, Mbak Clara ini istimewa, karena berasal dari Sumatera, Utara. Nama farmnya atau marganya sila lagi. Kami memberikan hubungan, dan kedatangan saya di sini juga ingin memastikan bahwa Mbak Clara-nya senang, sehingga bisa menjalankan tugas-tugas dengan baik. Nah, ini posisi saya sekarang di sini di lantai dua, sedangkan di lantai bawah itu tempat aktivitas dari mereka-mereka yang perlu dibantu. Lantai di atasnya itu untuk aula atau ruang pertemuan. Nah, di sini aslamanya tempat Mbak Clara tinggal. Saya sudah lihat kamatnya sangat layak, walaupun sederhana, bersih, lengkap. Nah, ini adalah ruang tamu di mana Mbak Clara atau teman-temannya menerima tamu-tamu yang berkunduk. Sekali lagi, saya ingin memberikan apresiasi perhatian agar pengaktian Mbak Clara ini betul-betul bisa memberikan manfaat kepada mereka-mereka yang memang memerlukan bantuan. Saya Suster Clara Sinalahi, seperti tadi Mbak Luta sudah perkenalkan. Saya berasal dari Sumatera, tapi saya masuk di satu kongregasi. Kongregasi namanya dalam bahasa Spanyol, Missioneras Servas del Spiritus Santo. Bahasa Indonesia, Suster-Suster Missi Apiroh Kudus. Saya masuk di biara di Jawa, jadi sebenarnya saya lahir di Sumatera, tapi besar di Jawa, di Surabaya. Saya di Spanyol, di Spanyol sudah 10 tahun. 10 tahun di Spanyol, pindah-pindah tempat, tapi 3 tahun terakhir ini di Madrid, di Centro Madrid. Kami di sini bekerja di bawah Nauan Karitas, organisasi gereja di Centro Madrid, melayani perempuan-perempuan yang berada di resiko eksklusi sosial. Jadi, wanita-wanita yang kami melayani datang dari berbagai negara. Kebanyakan dari Latin Amerika dan juga Maroko, ada juga dari Afrika, lalu juga dari negara Eropa, seperti Ukrania, Rusia. Dan saya juga bekerja di satu proyek keluarga, sama juga melayani keluarga imigran yang datang dari berbagai negara. Saya merasa senang ya, berada di Spanyol dengan misi yang ada. Saya tinggal di komunitas internasional juga, karena kongregasi kami juga kongregasi internasional. Saat ini, saya tinggal di satu komunitas dengan 5 suster lainnya, dari 5 nasionalitas, Argentina, Meksiko, India, Spanyol, dan saya Indonesia. Kalau mau bicara pengalaman beradaptasi dengan budaya baru, dengan makanan, dengan iklim, sebenarnya masa-masa itu sudah lewat. Tapi kalau ingat kembali, ya ada susahnya, tapi juga bagi saya secara pribadi, karena mungkin juga sudah pengalaman di Indonesia, dari Sumatera ke Jawa, jadi sedikit lebih ringan dalam beradaptasi. Karena makanan misalnya di sini, karena dunia itu global. Makanan Indonesia bisa ditemukan di mana-mana di sini, atau dibeli di Spanyol. Dan di Spanyol juga lewat keluarga besar Kristen, Katolik, saya juga cukup ada relasi yang kuat dengan embahada, dengan kedutaan Indonesia. Dulu sebelum COVID-19, ya sering juga kunjungan ke sana, kunjungan ke kalau ada kegiatan-kegiatan di Embahada. Jadi masalah penyesuaian, masa-masanya sudah lewat, tapi bagi saya secara pribadi tidak terlalu berat. Mungkin karena sudah ada pengalaman di Indonesia, dan juga di sini saya juga ada relasi dengan keluarga-keluarga dari Indonesia. Seperti itu. Saya juga berterima kasih atas kunjungan Bapak Duta hari ini, dan timnya. Saya merasa seperti didukung dalam misi saya saat ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Duta dan timnya. Terima kasih.